Maksudnya 2016 motornya udah disini, tapi gak tau dimana sekarang. Barang bukti sudah gak ada. Peggy bukan pelaku kata 5 terpidana. Satu mengatakan iya, jadi 5 lawan 1. Sementara yang fiktif mengatakan apa? Yang fiktif itu asal sebut aja. Mereka mengatakan asal sebutkan aja dulu. Tapi di BAP semuanya jelas. Motornya apa, siapa bonceng siapa, cara merekosanya apa, diuraikan dan itu berbulan-bulan sama persidangan diakui. Jadi ini benar-benar intinya terlalu prematur. Penyidik Polda Jabar mengatakan itu adalah fiktif. 5 terpidana itu siapa-siapa aja yang bilang kalau dia buka. Nama kita gak boleh sebutkan. Ya tapi ada satu yang mengatakan iya. Kamu yang jawab. Itu dari siapa statementnya? Ya kalau yang kami ketahui kan saat itu sepeda motornya sudah di Sita. 2016. 2016. Sudah di Sita. Katanya 2016 motornya sudah di Sita, tapi gak tau dimana sekarang. Barang bukti sudah gak ada. Kan barang bukti gak mungkin udah di Sita berapa tahun, 7 tahun. Jadi intinya begini. Dan ibunya ngakuin juga. Apa? Kalau ada motor Peggy di Sita dan di waktu itu di Gleda di rumah saat itu. Di 2016. Ya. Dan motornya diambil di bawah polisi. Kan sudah diakuin sama ibunya Peggy. Tapi motornya itu sudah gak ada sekarang. Ya. Makanya saya bilang dalam prinsip hukum kalau ada keraguan-keraguan maka seseorang tidak bisa dipidana. Kalau buktinya tidak lengkap maka belum bisa diatangkap siapa pelakunya DPO ini termasuk terhadap Peggy. Demikian juga kalau belum pasti fiktif jangan bilang fiktif kan belum pasti. Sementara putusan pengadilan jujurnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maka seseorang mengatakan ada tiga pelakunya yang DPO bukan fiktif. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.